Intro Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batubara atau BNNK musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan pil ekstasi Hasil dari tangkapan pada bulan Februari 2021 176 gram sabu dan 196 pil ekstasi dengan tersangka Samsul Bahri alias Antan warga desa Simpang Gambus, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Sebelum dimusnahkan, barang haram tersebut terlebih dahulu diuji keasliannya oleh tim laboratorium forensik dari Polda, Sumatera Utara Menurut Kepala BNNK Kabupaten Batubara, AKBP Zainuddin seluruh barang bukti yang dimusnahkan hasil dari penyergapan Samsul alias Antan Modusnya, tersangka sengaja menyewa rumah di tebing tinggi sementara barang bukti diedarkan di Kabupaten Batubara 196 pil ekstasi yang disita adalah jenis baru yang didapat dari seseorang yang sampai sekarang masih buron hari ini adalah agendanya pengunahan barang bukti berupa berupa narkotika jenis sabu sebanyak 183 gram kemudian ekstasi 213 putir ini adalah kasus yang ditangkap tanggal 3 bukwari dimana ada empat tersangka salah satunya adalah Samsul alias Antan yang kita cita barang bukti dari dia hari kita mustahkan ini kemarin hasil pemeriksaan laboratorium biasanya hasil penguji untuk MDA ini ada jenis baru yang tertera dalam peraturan Menteri Kesehatan tahun 2021 ada beberapa jenis masuk dalam narkotika jenis baru dan ekstasinya jenis baru dia ada masuk dalam peraturan Menteri tahun 2021 itu keterangan dari pihak penguji laporan ini tersangka ini aslinya dia orang-orang batubara tetapi ya kosnya di tepik, modusnya tinggal di tepik tapi barangnya disebarkan 2-2 apa mereka merakit sendiri ekstasi? dari pemeriksaan mereka mengambil dari seseorang masih statusnya DPU dari Petubara Sumatera Utara, Soleh Pelkah melaporkan Terima kasih telah menonton!